Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya hari ini kita akan belajar untuk membuat presentasi sederhana pengenalan dari PowerPoint ya di sini ada empat slide bagaimana cara membuatnya yuk langsung saja kita ikuti tutorialnya Oke yang paling pertama adalah kita buka PowerPoint jika teman-teman enggak ada langsung aja ketik PowerPoint nah disini ada muncul kemudian klik yang putih ini ya kalau memang berbeda mungkin tinggal create aja bacaan create ya karena memang beda versi beda juga penampilannya ya atau tampilannya Oke yang paling pertama adalah ini kita hapus terlebih dahulu agar memudahkan aja kita klik di pinggirnya lalu tekan delete keyboard kemudian klik kembali tekan delete keyboard jadi ini agar tidak terputar ya garis yang tidak putus tuh ya ini garis putus putus kita klik biar tidak putus-putus lalu di delete keyboard nah sini sudah blank kemudian kita pilih klik desain kemudian kalau yang ada yang di sebelah kiri atau sebelah kanan tinggal di klik lalu Hai pilih yang namanya 16 banding 9 dia nantinya dia agak sedikit lebar ya kembali ke home kemudian kita pilih Hai empat blank selainnya 123 dan empat Hai selanjutnya sudah kita pilih blank jadi empat maka pertama klik slide pertama kita pilih desain kemudian kita pilih yang warna biru ini saja nah dia akan menjadi warna biru yang sama nah agar kita membedakan maka kita klik slide dua kemudian di sini ada berbeda warna ya empat warna ini kita akan gunakan saja ya pertama klik kanan di sini klik kanan ya kemudian pilih yang ada tulisan seleksi nah jadi nanti hijau biru hijau kemudian ini kita pilih ini warna merah ya klik kanan seleksi kemudian yang satunya adalah klik kanan seleksi nah ini akan berbeda warna semuanya boleh menggunakan ini pun boleh ya tapi ini saja ya lanjut kemudian pertama kali kita buat yang namanya icon dari lambang restoran kita insert kemudian pilih picture nah kemudian pilih picture kalau nanti ada tulisan device di sini dibawahnya klik saja pilih disk device nya ya kemudian kita cari biasanya ada di D ya kalau ini ada di ini ada tulisan bahan PowerPoint ya Nah kita pilih icon yang ada lambang seperti ini nah kemudian kita perbesar dari sebelah pojoknya ya nah seperti ini lalu kita masukkan kalau memang mau rata kiri kanan di sini misalkan ini ya klik klik collision center ini ya lanjut kita bikin tulisan seperti ini yaitu saung lesehan umikulso kita insert kemudian word art terus pilih yang kalian suka misalkan ini ya saung lesehan umikulso biar di tengah ini di klik pinggirnya kemudian collision center nah oke ini halaman pertama sudah selesai ataupun slide pertama kita beralih ke slide kedua kita lihat slide slide kedua adalah lambang seperti ini sama dengan mapnya ya oke kita pertama dalam masukkan untuk logo yang tadi insert picture ini logonya tegeser ke sini kemudian pilih insert picture lagi kita ambil mapnya ini kita kecilkan karena kita butuhkan hanya kecil kemudian ada tulisan lagi saung lesehan umikulso insert word art kemudian pilih yang huruf ini boleh kita butuhkan oleh saung lesehan umikulso kita naikkan ke atas kalau ini terlalu besar maka klik home pecah kecilkan nah kurang lebih seperti ini kemudian di insert kembali word art pilih untuk alamat ya untuk alamatnya kita pilih yang mana ya yang boleh deh alamatnya kampung ini terlalu besar kita kecilkan klik pinggirnya klik home kecilkan di huruf sini oke nah ini kita geser sini nggak masalah ya beda juga oke kemudian disini kita ada logo rumah logo rumah ini kita buat saja di insert kemudian set nah pertama segitiga nah seperti ini kemudian pilih save fill lalu no fill karena biar tengah-tengahnya nggak ada ya lalu pinggirnya biar tebal save outline nya white pilih 6 kemudian warnakan dengan warna yang kontras kontras hanya warna oke warna merah boleh kemudian pilih kembali insert save pilih kotak karena kita butuhkan fondasi ya nah disini kemudian pilih save file save fill nya dihilangkan juga kemudian warnakan dengan yang sama dari atas nah agar ini menjadi satu di klik untuk yang atasnya kemudian tekan shift di keyboard lalu klik kemudian klik klik group format lalu group biar jadi satu ya oke ini untuk slide kedua sudah selesai lanjut kita ke slide ketiga kita slide ketiga adalah new produk dengan makanan-makanan yang ada ya oke kita masukkan insert word art kita titik new produk kita taruh di atas kemudian kita masukkan gambar-gambarnya insert Victor kemudian dia bakar kemudian dia bakar ada disini ya insert Victor kemudian ada ayam kemudian di insert Victor kemudian ada ayam bakar ini kita tengahkan setor aja ya sedemikian rupa lanjut nah untuk gambar-gambar ini kita bisa klik klik format kemudian diatur nah agar terlihat rapi oke ini kita buletin aja ya nanti boleh sesuai keinginan saja mau dibuletkan atau mau di kotak dan sebagainya juga boleh bebas ya lanjut kita tulis nama ayam goreng sambal bakar ayam bakar sambal ulek dan iga bakar saus kg ya insert word art kemudian kita ketikan ini ya ayam goreng sambal bakar oke ini dikecilkan nah agar tidak membuat lagi kita klik pinggirnya ctrd ayam bakar sambal mulutnya kemudian klik pinggirnya lagi ctrd sini hija bakar saos berbibu oke kemudian untuk new produk ini dilengkungin ya berarti kita diklik pinggirnya kemudian format kemudian teks efek pilih transform kita pilih yang melengkung ya dan memang misalkan ini mau diubah silahkan oke ini sudah untuk slide ke tiga lanjut slide keempat adalah itu silahkan hubungi kami saosin kursum ya nih yang tengah-tengah ini kita menggunakan set ya insert set kotak oke kemudian religion center kemudian kita masukkan insert top insert picture kita ambil lagi nih kemudian kemudian kita ambil insert fitur ke gua lalu kita insert wordart silahkan hubungi kami oke sini ini terlalu besar tinggal klik kemudian jangan lupa ctrd diklik ctrd ini dihapus terlalu hai 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 sawu Lesehan Hai kini kursum ini di enter kemudian ini di blog klik kemudian dibesarkan seperti ini yang terakhir adalah hai 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 kurang besar ya ini kurang gede ini juga kurang besar tinggal kita atau lagi klik ctrd sini kita blok kita hapus masukin nomornya 0856 strip jengh hai 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 di blog subuh kita tengah hai 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 nah ini sudah jadi untuk ini kurang kata seperti ya ini sudah jadi untuk keempat slide 1 2 3 dan 4 kita akan tambahkan yaitu transisi dari masing-masing slide ya utama ini klik slide 1 kita klik pilih ini sesuka hati yang diinginkan ya jadi memang akan berbeda versi beda animasi transisinya juga nih saya contohkan klik kanan Oh bentar klik Oke nah disini diklik lihat ini kemudian ganti lagi animasinya yang berbeda Oke set nah diklik lagi ganti lagi yang seperti ini boleh oke yang terakhir adalah ini kita pilih ini saja Oke coba lihat nah setelah ini sudah ini tandanya ada bintang-bintang di bawah nomor ini bahwa ini badan masih dari transisi ya Oke tinggal klik di bawah ini yaitu slideshow klik nah seperti ini awalnya ya saung lesihan umikusun kita klik nah barusan animasinya ya saung lesihan umikusun terletak di Kampung Sukamantri depan Desa Sukaraya kita klik lagi kita memperkenalkan produk terbaru dari kami yaitu ayam goreng sambal bakar ayam goreng sambal ayam bakar sambal ulek dan iga bakar saus barbecue kita klik lagi silahkan hubungi kami saung lesihan umikusun untuk reservasi dan juga booking tempat oke nah selesai ya ini yang sederhana terlebih dahulu next time kita buat lagi yang lebih baik oke terima kasih assalamualaikum warahmatullah